Al-Fatihah 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 Mari pada kesempatan di malam hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Yang mana Allah telah banyak melimpahkan nikmatnya kepada kita semua Sehingga kita di malam hari ini masih diizinkan oleh Allah Untuk bermuajah Untuk bertatap muka dalam rangka Tolabul ilmi dan dalam keadaan sehat walafiat Amin Salawat berita salam Semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Beli Allah suri taulah dan kita Yang telah mendidik membimbing kita Sehingga kita di saat ini atau detik ini Masih merasakan ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya Saudara kaum muslimin muslimat yang berbahagia Pada malam hari ini mari kita lanjutkan kembali Kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 139 Surat Al-Baqarah ayat 139 Surat Al-Baqarah ayat 139 Surat Al-Baqarah ayat 139 Surah Al-Fatihah 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 Nabi pun mengatakan bahwa Aku Mengikuti agama Ibrahimnya Yang khanif Yang lurus Nah tentang keikhlasan Kepada Allah itu diberdebatkan Bukankah kita sebagai Hamba itu memang setiap Melakukan apapun untuk Allah Itu harus benar-benar Dari lubuk hati yang paling Dalam Itu membuktikan Bahwa kita ketika Mengabdikan diri kepada Allah Itu benar-benar kita itu Ikhlas, kita itu Ridho, kita itu rela Ya Tidak ada paksaan Ya Memang pertama kali kadang-kadang Kita pun harus dipaksa Untuk melakukan kebaikan Itu kadang-kadang hati itu harus dipaksa Itu di awal-awal Tapi berjalannya waktu Dengan ilmu yang ada tentunya Maka kita akan memahami Betapa ibadah kepada Allah Tunduk kepada Allah itu Sebenarnya kita Tidak boleh dalam keadaan terpaksa Tapi kita harus benar-benar Dari apa hati yang paling Dalam Ikhlas Semuanya Ikhlas Jadi itu diperdebatkan Wahua Padahal dia Allah Rabbuna Rabb kami Warabbukum Dan Rabb Kamu Loh Allah itu Rabbana Atau Rabb itu adalah Pemelihara Pendidik Sekaligus Yaitu Mencukupi Mencukupi Segala apa Yang telah dibutuhkan Oleh makhluk Makhluknya Itu Rabb Ya Maka kalau Datu dikatakan Rabb Maka harus mampu Segalanya Dan itu Hanya ada pada Allah Kenapa Rabb Kamu Yaitu Allah Ya Yang memberikan Bimbingan Yang maktur Kami Yang memberikan Segala keperluan Yang dibutuhkan Oleh makhluknya Kenapa kamu Tidak mengakui Ya Jadi orang-orang Kafir Kuras Termasuk Orang-orang Sama tidak Mengaku Mengakui Padahal Allah sudah Memberikan Apa Yang dia Mau Ya Allah sudah Cukup banyak Memberikan Nikmat Di antaranya Pertama kali Orang itu Diberikan nikmat Kesehatan Diberi nikmat Kesempatan Diberi nikmat Yaitu Diberi oleh Allah Harta kekayaan Diberi oleh Allah Kesempatan Waktu Ya Untuk melakukan Kebaikan Kebaikan Dan lain sebagainya Banyak yang diberikan Oleh Allah Bahkan ada nikmat Itu yang tanpa Diminta oleh Makhluknya Allah sudah Memberi Apa itu Apa itu Yang kita itu Tidak pernah Meminta Tapi Allah Memberi Permasuk Kita diberi oleh Allah Yaitu Roh Terus kita Diberi kekuatan Tanpa kita Minta Allah Sudah memberikan Kekuatan Pada kita Kemampuan Pada kita Ya Tanpa Diminta Manusia Bisa Bisa Makan Katahun Jaluk Ya Allah Kulon Iki Semen Paring Sagar Nedokan Tapi kita Bisa Makan Ya Kita Bisa Makan Ada Lagi Nikmat Allah Yang tidak Pernah Kita Minta Tapi Diberi Yaitu Kita Bisa Tumbuh Berkembang Tinggi Ataupun Besar Makhluk Itu Tidak Pernah Meminta Kepada Allah Jedengan Natita Kira-kira Ya Allah Kuloniki Semen Tadek No Wong Sing Berkembang Kan Makan Natik Tapi Allah Memberikan Kepada Makhluknya Oleh Karena Itu Allah Itu Maha Segalanya Apapun Yang Dibutuhkan Oleh Makhluknya Semuanya Dicukupi Oleh Allah Allah Loh Begitu kok Tasik Bantah Kepada Allah Begitu kok Masih Mboten Percaya Kepada Allah Kurang Apa Allah Itu Kurang Apa Coba Kalau Panjengengan Panjengengan Bia Misalnya Memberikan Orang Ketika Tidak Minta Semen Berikan Apapun Yang Dia Apa Artinya Sebagai Kebutuhannya Semen Berikan Ketika Semen Berikan Terus Dia Tidak Menghormati Sampeyan Tidak Menghormati Sampeyan Bahkan Kadang-kadang Kasar Bahkan Kadang-kadang Tidak Mau Melihat Terus Kira-kira Perasaan Semen 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 Cenderung Dicabut Pemberian Pemberian Tapi Tidak 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 Terima Terima Kasih Masuk Masuk Tidak Tidak Terima Kasih Coba Allah itu Kurang Sabar Bagaimana Orang Kafir Itu Walau Mbak Tidak 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 Kadang-kadang Derajat Kalau Bistih Allah Nondoh Nondoh Padahal Kalau Tidak 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 Allah Tidak 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 Itulah Allah Maha Penyan Penyantun Maha Penyayan Itulah Allah Makanya Kalau Ada Orang Yang Membantah Tentang Keberadaan Allah Kekuasaan Allah Kekuasaan Allah Itu Sebenarnya Melampaui Batas Masa Ejat Yang Mencukupi Kita Yang Membimbing Kita Mengatur Kita Semuanya Dicukupi Oleh Allah Kalau Kita Masih Membantah Bahkan Di Perintah Hanya Ibadah Sholat Kelumbatan Purun Coba Kira-kira Kita Berpikir Tentang Nikmatnya Allah Bagaimana Ketika Allah Itu Memberikan Misalnya Tanaman Kita Berupa Badi Menumbuhkan Mengembangkan Membuahkan Mengisi Setelah Itu Membuat Buah Setelah Itu Tinggal Panen Ini Kira-kira Semen Premak Cukup Tambah Duit Ini Waya Ngembang Waya Nge-seni Bengi-bengi Leparin Biasanya Nge-seni Bengi Waya Isen Isen Kelakona Kira-kira Menung Menung Kita Tinggal Tanah Ihtiarnya Mange Dimes Mari Dimes Dibarno Allah Sing Nyukul Nadiwi Sing Wah Nadiwi Sing Datik Natu Wai Itu Kesti Allah Kurang Yang Nopo Allah Makanya Kita Jadi Hamba Allah Jangan Melampaui Batas Karena Kalau Dihitung Kita Ibadah Kepada Allah Cukup Sedikit Dibandingkan Dengan Nikmat Allah Yang Diberikan Kepada Kita Sebanding Begitu Murahnya Allah Begitu Sabarnya Allah Menghadapi Kita Walaupun Kita Banyak Berbuat Dosa Tapi Allah Tetap Memberikan Maaf Ketika Kita Mau Bertaubat Walaupun Dosa Kita Sebanyak Puih Di Lautan Seluas Langit Dan Bumi Enten Orang Yang Dosanya Itu Seluas Langit Dan Bumi Tapi Allah Maha Menerima Tau 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 Itulah Allah Sesembahan Kita Yang Wajib Kita Ibadahi Tidak Ada Tuhan Atau Sesembahan Yang Wajib Kita Ibadahi Kecuali Allah Yang Senantiasa Mencukupi Kita Seluruh Kebutuhan Kita Walana Dan Bagi Kami A'maluna Amal Kami Walakum Dan Bagi Kamu A'malukum Amalka Kamu Artinya Ngeten Pada Ayat Ini Kami Termasuk Nabi Muhammad Itu Tidak Akan Pernah Bertanggung Jawab Tentang Amal Mu Tidak Akan Ada Tanggung Jawab Jadi Setiap Amal Perbuatan Itu Akan Ditanggung Masing Masing Nafsi Naf Nafsi Kalau Kamu Mau Melakukan Kebaikan Maka Allah Pun Akan Menyempurnakan Pahalanya Dan Memberikan Balasan Yang Setimpal Sesuai Dengan Janji Allah Tapi Kalau Kamu Melakukan Kemaksiatan Ingat Allah Pun Akan Memberikan Balasan Sesuai Dengan Amal Perbuatan Kamu Dan Sesuai Dengan Yang Dijanjikan Oleh Allah Jadi Allah Ini Ketika Ada Seorang Hampa Yang Disiksa Oleh Allah Itu Bukan Berarti Allah Itu Dolim Tidak Karena Sebelum Itu Allah Menurunkan Syariat Menurunkan Aturan Dan Itu Bukan Hanya Aturan Saja Tapi Juga Allah Menurunkan Seorang Rasul Sebagai Penjelas Sebagai Keterangan Agar Dipahami Oleh Manu Manusia Tapi Sing Angel Itu kan Manu Manusia Allah Menurus Mengutus Nabi Muhammad Misalnya Itu Agar Apa Yang Disampaikan Itu Adalah Benar-benar Dipahami Oleh Manu Manusia Oleh Karena Itu Allah Mengutus Dari Jenis Manu Manusia Begitu Orang Kafir Quraish Tidak Terima Kenapa Tidak Malaikat Saja Yang Dio 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 Nah Itu kan Namanya Orang Yang Membuat Sulit Diri Dirinya Dipenak Nau Karukusti Allah Tapi Karb Injalo Angel Tapi Memang Tujuannya Bukan Disitu Dia Membantah Semacam Itu Tujuannya Agar Dia Itu Tidak Melakukan Ibadah Atau Kewajiban Kepada Allah Tidak Murni Mencari Kebenaran Sehingga Walaupun Dia Ditunjukkan Kebenaran Dan Nabi Pun Diberi Mujizat Ya Sama 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 Saja Dia Tidak Tidak Percaya Bahkan Dia Mengatakan Itu Adalah Sihir Yang Dilakukan Oleh Mokam 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 Tidak Ini Memang Dipersembahkan Untuk Allah Apapun Yang Diperintahkan Itu Akan Dilakukan Akan Diperbuat Dan Hatinya Merasa Senang Itu Tandanya Ikhlas Jadi Rila Karena Orang Itu Ketika Cinta Kepada Allah Apapun Yang Diperintahkan Itu Tidak Pernah Merasa Berat Tidak Pernah Merasa Terbeban Terbebani Kenapa Karena Yang Memerintah Itu Adalah Z Yang Dicinta Dicintai Yang Cintanya Itu Ada Lebih Dari Di Antara Yang A Ada Jadi Cintanya Kepada Allah Itu Nomor Satu Makanya Tidak Pernah Terbebani Sholat Pun Tidak Pernah Merasa Terbeban Bebani Bahkan Dikala Kita Mengeluarkan Zakat Infakut Tidak Pernah Merasa Terbeban Terbebani Kalau Memang Itu Ada Hak Fakir Miskin Ataupun Yang Yang Lain Tidak Kecewa Dan Sebagainya Kenapa Karena Itu Merasa Bahwa Ini Adalah Untuk Allah Pengabdian Kepada Allah Sehingga Ketika Melakukan Dalam Keadaan Ikhlas Yang Diperintahkan Oleh Allah Itu Tidak Ada Rasa Berat Semuanya Ringan Mencari Ilmu Ringan Ngaji Ringan Ngaten G Tapi Kadang Kadang Kita Dik Boten Dimai Udan Tidik Masjid Kotong Udan Alasannya Enten Payung Nah Sakjani Sakniki Kan Boten Enten Alasan Ya Onok Payung Onok Mantel Onok Sepedah Montor Apa Alasannya Sepedah Montor Dimai Ghusdi Allah Mantel Dimai Ghusdi Allah Alasan Mana Ya Alasan Mana Sakjani Alasannya Nopok Jamannya Rasulullah Aku Melaku Puluhan Kilo Sama Ini Masih Jarak Paling Sepuluh Meter Naik Seped Sepedah Nya Lek Hutan Nya Gak Gelam Tep Tep Umpama Tau Pahalanya Orang Mencari Ilmu Di majelis Talim Di masjid Semacam Ini Seandainya Tau Maka Masjid Ampun Ampun Kepada Allah Dimintakan Oleh Para Malaikat Agar Kita Dimasukkan Kedalam Surga Surganya Maka Kalau ada Majelis Taklim Semacam Ini Itu Sebenarnya Para Malaikat Ini Serantiasa Berdoa Untuk Kita Berdoa Untuk Kita Maka Kita Di dalam Melakukan Ibadah Kepada Allah Itu Dasarnya Memang Harus Profesion Harus Ikhlas Kalau Ikhlas Maka Tidak Ada Masalah Di Dalam Hidupnya Karena Apa Ikhlas Yang Penting Diri Ini Mengabdikan Diri Kepada Allah Melakukan Yang Di Perintah Menjadi Apa Yang Dilarang Dengan Ikhlas Cinta Kepada Allah Dan Takut Melakukan Maksiyat Sehingga Orang Yang Ikhlas Itu Itulah Orang Yang Tidak Akan Pernah Diganggu Oleh Setan Dan Setan Tidak Mampu Untuk Mengganggu Orang Orang Yang Hatinya Mampu Beri Ikhlas Itu Musuhnya Setan Jadi Orang Ikhlas Itu Setan Tidak Mampu Menggoda Kalau Kita Masih Gampang Digoda Setan Itu Mungkin Kita Jarang Sekali Untuk Melakukan Keikhlas Keikhlasan Dan Itu Memang Sulit Melakukan Ikhlas Ini Kan Sulit Tapi Kita Harus Belajar Bagaimana Caranya Kita Itu Berbuat Ikhlas Sehingga Setan Pun Tidak Mampu Menggodagi Kita Contohnya Nabi Ayub Ketika Terbakar Hartanya Dalam Keadaan Sholat Iblis Setan Membisiki Hei Ayub Hartamu Terbakar Begitu Diucapkan Apa Alhamdulillah Kenapa Karena Harta Itu Tidak Ikut Punya Sehingga Dan Ikut Allah Tetap Melanjutkan Sholatnya Tetap Melanjutkan Sholat Sholat Coba Kita Takfir Allah Berdikandani Tanggani Kandang Sampi 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 Anik Klo Kobong Awai Dwi Jalan Boten Untuk Sholat Langsung Mencol Mencolot Mencolot Langsung Gitu Nabi Ayub Tetap Melanjutkan Sholat Karena Merasa Berat Itu Memang Hanya Allah Diambil Kesti Allah Moga Bangkan Setan Kujuh Wengkel Jengkel Gudah Masa Gak Kena Gak Kena Wengiklah Ini Kupaten Kena Digo Digo Masa Segala Sesuatu Yang Datang Kepadanya Itu Senantiasa Diterima Kale Kebaik Kebaikan Di Uji Allah Kih Boten Nopo Nopo Ikhlas Dengan Misalnya Musibah Ataupun Kebahagiaan Berdiai Ikhlas Apapun Yang Datang Dari Allah Senantiasa Diterima Dengan Ikhlas Sehingga Setan Sulit Untuk Menggoda Nah Para Rasul Itu Punya Sifat Ikhlas Sehingga Setan Iblis Itu Tidak Mampu Menggoda Nah Ayat Ini Ini Senada Dengan Surat Ke Sepuluh Ayat 41 Surat Yunus Surat Yunus Ayat 41 Jika mereka mendustakan Kamu Maka Maka Katakan Kalau Memang Diajak Untuk Beribadah Kepada Allah Untuk Mentaukidkan Allah Mentaati Syariat Allah Kok Enggak Mau Ini Ini Berarti Detik 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 Akhir Artinya Memang Benar Benar Tidak Mau Untuk Mengikuti Syariat Allah Dan Rasulnya Maka Allah Memberikan Perintah Fakul Maka Katakan Li Untuk Ku Amali Amalku Wala Kum Dan Untuk Mu Amal Kum Amal Amal Mu Artinya Apa Jadi Kalau Saya Melakukan Kebaikan Itu Adalah Untuk Diriku Sendiri Bukan Untuk Mu Kalau Kamu Melakukan Maksiyah Berarti Juga Untuk Dirimu Sendiri Antum Bari Una Mim Ma Malu Dan Kamu Tidak Akan Pernah Bertanggung Jawab Atas Amalku Wa Anab Bari Mim Ma Malu Dan Saya Pun Tidak Bertanggung Jawab Atas Apa Yang Kamu Perbuat Atau Yang Kamu Kerjakan Kalau Disini Diberikan Makna Berlepas Diri Artinya Tidak Ada Tanggung Jawab Yang Penting Sudah Diajak Sudah Diperintah Soal Mau Dan Tidak Mau Itu Urusan Di Dia Tanggung Jawab Kita Hanya Menyampai Menyampaikan Sebatas Menyampaikan Kita Tidak Punya Hak Untuk Memberikan Hidayah Itu Adalah Dalam Kekuasaan Allah Bahkan Termasuk Nabi Nabi Muhammad Tung Terus Di dalam Surat Ali Imran Ayat 20 Kemudian Jika mereka Mendebat Kamu Tentang Kebenaran Islam Adin Maka Katakanlah Aku Menyerahkan Diriku Kepada Allah Dan Demikian Pula Orang-orang Yang Mengikutiku Jika 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 Orang Kafir Yang Mendebat Tentang Ajaran Islam Ketika Dibirikan Apa Didakwai Diajak Untuk Masuk Agama Islam Artinya Kita Berikan Tahu Tentang Kebenaran Islam Tentang Al-Quran Kok Diam Bantah Lempun Terakhir Maka Katakanlah Aku Hanya Menyerahkan Diriku Kepada Allah Dan Juga Orang-orang Yang Mengikuti Aku Maksudnya Ini Aku Adalah Nabi Muhammad Muhammad Soal Orang Yang Tidak Mau Itu Adalah Urusan Mereka Sendiri Mereka Nanti Akan Bertanggung Jawab Di Hadapan Allah Dan Kelak Pasti Akan Bertemu Kita Jadi Orang-orang Yang Pernah Kita Aja Itu Nanti Ketika Nanti Di Akhirat Itu Nanti Kita Akan Berjumpa Dan Dia Akan Mengatakan Kalau Dia Dalam Kesesatan Maka Akan Mengatakan Seandainya Dulu Aku Tidak Mengikuti Orang-orang Yang Sesat Tentu Sekarang Aku Adalah Menjadi Orang-orang Yang Bahag Bahagian Getun Ini Akhirat Nanti Kita Akan Artinya Ini Bareng Apakah Iya Nanti Ketika Kita Di Akhirat Ada Orang-orang Yang Kecewa Atau Getun Dan Katakanlah Kepada Orang-orang Yang Telah Diberi Alkitab Dan Kepada Orang-orang Yang Umi Apakah Kamu Mau Masuk Islam Jika Mereka Masuk Islam Sesungguhnya Mereka Telah Mendapat Petunjuk Dan Jika Mereka Berpaling Maka Kewajiban Kamu Hanyalah Menyampaikan Menyampaikan Kan Cukup Jelas Kita Hanya Menyampaikan Baten Usah Resah Baten Usah Bersedih Hati Baten Usah Baten Usah Dipikir Pikir Yang Yang Penting Kita Sudah Mengajak Monggo Sholat Jamaah Monggo Ngaji Monggo Mereka Mereka Kuk Tata Jialok Tai Berarti Aku Belum Mendapatkan Hidayah Dari Allah Kalau Perlu Kita Doa Doakan Jenengan Orang Yang Berada Di Sekitar Masjid Ini Samen Doakan Setiap Saat Samen Doakan Setiap Saat Kalau Kita Berdoa Semuanya Berdoa Insyaallah Tidak Membutuhkan Waktu Yang Lama Kalau Memang Kita Itu Ikhlas Di Dalam Berdoa Allah Akan Mengabulkan Doa Doa Kita Sing Asali Angel Sing Asali Alot Cukup Mudah Untuk Allah Nah Oleh karena Itu Selain Kita Ikhtiar Secara Lahir Mengajak Juga Kita Apa Yaitu Melalui Batin Kita Yaitu Berdoa Berdoa Rasulullah Itu Tidak Pernah Lepas Dari Doa Terutama Orang Orang Yang Memang Diinginkan Untuk Masuk Islam Itu Mesti Masuk Dalam Doa Doanya Masuk Dalam Doanya Setiap Sholat Doa Setiap Sholat Doa Setiap Sholat Doa Kalau Perlu Disebut Namanya Nama Si A Si B Si C Sampai Sebutkan Semuanya Di hadapan Allah Ya Allah Sampai Masukkan Dia Kedalam Masjid Ini Dan lain Sebagainya Dengan Doa Bahasa Kita Yang penting Kita Mengerti Jadi Kalau Tidak Mau Kita Hanya Sebatas Menyampaikan Ayat Ayat Allah Dan Allah Maha Melihat Akan Hamba Hambanya Jadi Jadi Kita Membuat Usah Susah Sebagaimana Rasulullah Rasulullah Pertama Sebelum Turun Ayat Itu Memang Bersedih Mekir Diajak Wangil Tapi Begitu Turun Ayat Agak Reda Reda Jadi Dadanya Hatinya Ini Membuat Sesak Karena Ada Hiburan Ayat Dari Allah Hei Muhammad Kamu Itu Hanya Menyampaikan Tidak Berhak Untuk Memberikan Hidayah Hidayah Hanya Menyampaikan Tugas Kita Soal Mau Tidak Mau Itu Adalah Urusan Allah Urusan Hidayah Allah Yang Penting Kita Sudah Menyampaikan Dan Berarti Kita Tidak Akan Pernah Bertanggung Jawab Atas Perkuatan Mere Mere Kejuali Kalau Kita Tidak Pernah Mengajak Di Sekitar Kita Ada Orang Orang Yang Melakukan Maksiat Terus Kita Berdiam Saja Tanpa Memperingatkan Tanpa Memberikan Apa Memberitahu Kebaikan Nah Nanti Ketika Di akhirat Kita Punya Tanggung jawab Akan Ditanya Oleh Allah Kenapa Orang Di Sekitar mu Itu Tidak Pernah Kamu Beritahukan Kebenaran Atau Tidak Pernah Kamu Ajak Kepada Kebaik Kebaikan Maka Semuanya Punya Tugas Yang Sah Sama Untuk Menyampaikan Kebaik Kebaikan Nah Modelnya Caranya Terserah Panjenengan Ya Nggak harus Kita itu Mocok Dalil Ya Sampai Nek Misalnya Dak Wain Nok Goni Warung Sampai Mocok Ayat Diguyu Karuna Goni Wong Tentiku Mesti Diguyu Ya Dalilnya Kita Pakai Bahasa Yang Memang Dimengerti Yang Penting Kita Ngambilnya Ini Dari Quran Dari Sunnah Nabi Itu caranya Kan Berbeda Bagaimana Caranya Berdakwah Misalnya Di lingkungan Pesantren Di lingkungan Masyarakat Atau Dimana Saja Itu Sangat Berbeda Tergantung Yaitu Masyarakat Yang Kita Hadapi Terus Terus Di dalam Surat Al-An'am Ayat 80 Surat Keenam Surat Keenam Ayat 80 Al-An'am Ini Ini Buanjang Wahajahu Komuh Kuala Atuh Hajuni Fillahi Wa Qab Hadan Wala Akhafu Matusriku Nabi Illa Iyya Shai' Rabbi Shai'a Wasya' Rabbi Kula Shai'in Ulma Afala Tatadakkarun Dan Dia Dibantah Oleh Kaumnya Dia Berkata Apakah Kamu Hendak Membantahku Tentang Allah Padahal Sesungguhnya Allah Telah Memberi Petunjuk Kepadaku Dan Aku Tidak Takut Kepada Malapetak Dari Sesembahan Sesembahan Yang Kamu Persekutukan Dengan Allah Kecuali Dia Kecuali Dikala Tuhanku Menghendaki Sesuatu Dari Malapetak Itu Pengetahuan Tuhanku Meliputi Segala Sesuatu Maka Apakah Kamu Tidak Dapat Mengambil Pelajaran Jadi Nabi Rasul Itu Dibantah Oleh Umatnya Tentang Keberadaan Allah Padahal Allah Telah Memberi Petunjuk Kepadanya Artinya Seorang Rasul Itu Melakukan Sesuatu Atas Petunjuk Allah Tidak Pernah Melakukan Sesuatu Dengan Hawa Nafsu Sampai Berkata Itu Dituntun Oleh Allah Berbuat Dituntun Oleh Allah Melakukan Tindakan Tindakan Dituntun Oleh Allah Nah Aku Tidak Takut Kepada Malapetaka Dari Sesembahanmu Ini kan Diancam Eh Muhammad Kalau Kamu Tidak Mau Menyembah Sebagaimana Yang Disembah Oleh Nenek Mokyak Kamu Akan Terkena Musibah Kamu Akan Dilaknat Oleh Sesembahan Kami Kan Itu Karena Merasa Bahwa Apa yang Disembah Itu Mampu Memberikan Mudoh Maka Jangan Takut Jangan Takut Ini Pernah Terjadi Ini Pernah Terjadi Di Suatu Desa Jenengan Tahu Desa Ngantu Tahu Nggak Ngantu Sengenten Sate Pocok Niku Saat Niki Terkenal Nah Tapi Di Sebelah Selatan Itu Ada Makam Namanya Niku Mbah Gati Makam Niku Jenengan Mbah Gati Makam Itu Kalau Tidak Salah Satu Keluarga Itu Di Sekitarnya Itu Ada Pohon Ringin Yang Cukup Besar Lek Jenengan Ngerangkui Wong Wong Piro Wong Papat Besar Nah Itu Dulu Kalau Ada Orang Yang Punya Hajat Kok Tidak Mengadakan Sesajen Sesajen Disitu Maka Seluruh Keluarganya Akan Terkena Sakit Akan Terkena Sakit Pokoknya Mbah Gati Tidak Sesajen Mesti Marindu Gawin Adem Panas Awak Awak Gering Mulai Bapak Ibu Ini Gering Akhirnya Pada Suatu Saat Ada Seorang Ulama Seorang Kiai Yang Dia Itu Memang Mengajak Pada Masyarakat Jangan Sampai Percaya Dengan Kemusyrik Kemusyrikan Akhirnya Dia berdakwa Satu Demi Satu Ini Bisa Dan Orang Yang Memang Tidak Percaya Maksudnya Orang Yang Masih Meyakini Tentang Hal Itu Ketika Ditinggalkan Dia Pun Sakit Karena Itu Memang Diwujudkan Oleh Setan Ketika Orang Itu Punya Keyakinan Terhadap Sesembahan Selain Allah Bahwa Dia Bisa Memberikan Mudor Ketika Meninggalkan Sesuatu Maka Dia Pun Akan Terkena Mudor Dan Itu Memang Didengar Oleh Setan Setan Itu Bisa Melihat Kita Dari Arah Yang Mereka Mau Terserah Kita Tidak Bisa Melihat Dia Bisa Mendengar Kita Kita Tidak Bisa Mendengar Di Dia Makanya Kalau Orang Itu Punya Keyakinan Yang Salah Akhirnya Dibujudkan Setan Nah Tapi Berjalannya Waktu Akhirnya Tokoh Orang Orang Yang Mengajak Membuat Sesajian Akhirnya Meninggal Setelah Meninggal Penerusnya Tidak Ada Nah Sampai Sekarang Dan Alhamdulillah Sekarang Itu Walaupun Orang Yang Punya Kacat Tidak Membuat Sesajian Sekarang Sudah Tidak Apa Apa Karena Mulai Nabang Keyakinan Itu Mulai Rapuh Tidak Ada Keyakinan Nah Ketika Setan Tidak Diyakini Dan Kita Yakin Tidak Akan Terkena Apa Apa Atau Musibah Kecuali Atas Izin Allah Maka Insya Allah Tidak Akan Terjadi Apa Apa Maka Kita Harus Punya Keyakinan Yang Kuat Terhadap Allah Sehingga Setan Memberikan Mudarat Pun Tidak Mampu Karena Keyakinan Yang Kuat Kepada Allah Kepada Allah Nah Itulah Makanya Kenapa Kita Harus Punya Keyakinan Kepada Allah Yang Cukupku Buat Sehingga Diri kita Tidak Takut Akan Ancaman Sesembahan Sesembahan Selain Allah Sebagaimana Yang Dilakukan Oleh Nabi Jadi Nabi Tidak Takut Sama Sekali Karena Keyakinannya Hanya Kepada Allah Yang Bisa Memberikan Mudar Dan Manfaat Itu Hanyalah Allah Selain Allah Tidak Mampu Lah bagaimana Kok setan itu Mampu Kadang-kadang Mengantarkan Sesuatu Sehingga Terjadilah Yaitu Musibah Atau Sakit Itu Adalah Setan itu Sebenarnya Tidak Punya Kemampuan Dia Bisa Begitu Karena Diberi Kemampuan Oleh Allah Diberi Kemampuan Oleh Allah Sehingga Dia Mampu Makanya Kalau Kepingin Menolak Semuanya Itu Berlindung Kepada Allah Yang Mana Allah Yang Memberi Kemampuan Kepada Para Setan Itu Kalau Kita Berlindung Kepada Allah Insya Allah Tidak Akan Pernah Terjadi Apa-apa Kecuali Kalau Memang Allah Itu Mengizinkan Mengizinkan Kehatan Nah Itu Harus Kita Tanamkan Di Dalam Hati Kita Oke Kita Kita Sekadar Sajanya Oke 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 Katakanlah Muhammad Apakah Kamu Kamu Niki Orang-orang Yahudi Orang-orang Kafir Oke Apakah Memperdebatkan Dengan Kami Maksudnya Kami Niki Nabi Dan Para Sahabat Sahabat Oke Apakah Kamu Mau Mendebat Kami Tentang Keberadaan Allah Maksudnya Nabi Niku Mengatakan Kepada Orang-orang Kafir Kepada Orang Yahudi Orang Kafir Kures Apakah Kamu Mau Mendebat Kami Tentang Keberadaan Allah Yang Saya Ikhlas Ibadah Kepadanya Maksudnya Faham Nah Nabi Niku Bertanya Kepada Niku Kan Sering Orang Yahudi Orang Nasrani Ataupun Orang Kafir Kure Kan Sering Mendebat Tentang Keberadaan Allah Allah Yang Disembah Oleh Nabi Kenapa Kamu Maksudnya Kepada Sesembahan Yang Tidak Bisa Dilihat Sesembahan Yang Macem Alasannya Terus Nabi Bertanya Kenapa Atau Apakah Kamu Mau Mendebat Kami Kamu Mendebat Kami Tentang Keberadaan Allah Padahal Allah Itu Rabbana Rabbi Rabbuna Maksudnya Rabbuna Warub Buku Tuhan Kami Juga Tuhan Sama Itu Tuhan Kita Ya Menunjukkan Kenapa Ditunjukkan Itu Tuhan Kita Karena Allah Itu Yang Memberikan Seluruh Yaitu Makhluknya Kebutuhannya Apapun Yang Dibutuhkan Itu Adalah Yaitu Diberikan Oleh Allah Makanya Ya Dikatakan Itu Adalah Rabbuna Sesembahan Kami Warub Bukan Dan Sesembahan Kamu Sama Tapi Kenapa Kamu Tidak Mengaku Mengakui Padahal Kenikmatan Allah Sudah Kamu Rasakan Kalau Dilanjutkan Sudah Kamu Rasakan Kamu Bisa Hidup Kamu Bisa Bergerak Kamu Bisa Makan Siapa Dari Allah Kan Tapi Kalau Kamu Tidak Mengakui Allah Maksudnya Begitu Nye Antony Dari Baha Nah Ngiatan Itu Ada Dari Wajah Dilhum Billatih Ya Aksan Artinya Kita Itu Tidak Berdebat Ya Artinya Memberikan Memberitahu Kebenaran Ya Memberitahu Kebenaran Artinya Kalau Misalnya Kita Ajak Baik-baik Diberitahu Tentang Kebenaran Islam Kok Masih Bantah Sik Nengkel Karena Kita Sudah Mengeluarkan Misalnya Dalilnya Sudah Ya Haduhnya Sudah Kok Dibantah Nah Tadi Kan Sudah Tidak oke oke kalau di rumah saja diberitahukan kebenaran Islam, kok cik bantuan-bantuan diberitahukan dalil bahkan kadang-kadang dalil akli juga kadang-kadang ikut kok cik bantah, cik ngengkelai ya wiss, sakar yang penting aku melakukan kebaikan untukku lak amalmu silahkan, nanti kita sama-sama bertanggung jawab sendiri-sendiri dihadapan Allah pun, nikulah pun terakhir nyata niku terserah tapi selama masih ada kesempatan untuk mengajak, maka kita usahakan senantiasa mengajak tapi kalau sudah menolak wiss gak usah ngajak-ngajak aku kita berlepas di diri, tidak punya tanggung jawab jadi walana akmaluna walakum akmalukum tadi soalnya bang, kita ini ku diharani mboten berdebat wajah tilhum wajah tilhum bilati yang sang, dengan cara yang baik artinya kita itu tidak mengandalkan emosiki kita tapi kita itu mengandalkan kebenaran dari Allah kalau kebenaran dari Allah itu tetap masih dibantah keniku walana akmaluna walakum akmalukum pun terserah jenengan karena nanti yang bertanggung jawab adalah panjenen panjenengan saya kira ini yang bisa saya sampaikan semoga pada malam hari ini kita mendapatkan ridha dari Allah SWT amin